Intro Baik pemerintah selamat pagi Bersama saya Ikyah Ratna Dewi Kembali akan mengajak Anda Untuk berbincang-bincang dengan KBP 2N Nurlis SKMSI Nah saat ini saya berada Di kantor BNNP Kepribat Kita sapa terlebih dahulu Ibu Nurlis selamat pagi Baik Ibu Nurlis Kalau boleh saya tahu Ibu selaku KBP 2N Tentunya Di tahun 2018 Juga memiliki program Kedepannya Ibu supaya BNNP Keprib bisa selalu Exist membantu masyarakat Kira-kira seperti apa Ibu Oke Prokurang kami 2018 Yang pertama Mungkin kami melakukan advokasi 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 kami melakukan ke Dinas Provinci Kepri Supaya BNP 4G ini berjalan di sana Dan juga Karanggarawannya Atau pendapatan juga bisa terindah dari penyelagunaan Dari penyelagunaan Ibu ini kalau boleh saya tahu Ini tadi kan Ada penyeluhan Mungkin Tentang Narkoba melalui tes urin Di beberapa instansi Nah selain di tahun 2018 Sudah perdana Dilakukan di Kampel Provinsi Tentunya tahun 2017 Kemarin juga Sudah pernah dilakukan hal yang sama ya Ibu ya Ya 2017 Kita sudah melaksanakan tes urin Pertama memang Kita fasilitasi Tapi yang kedua Mereka Persiapkan sendiri Semua tes urin Siapkan sendiri Kemudian mereka hanya berkongsi dengan kita Kita melaksanakan Dengan hasil yang bagus Baik Ibu ini kalau tahun 2017 Istilahnya sudah pernah dilakukan Hal sama Apakah ini juga mengacu Tahun 2018 Karena ada keberhasilan Di tahun 2017 Atau memang ada Program-program terbaru Sebetulnya program itu Kita melanjutkan Program 2017 Kita langsungkan lagi 2018 Untuk tes urin Memang tetap kita laksanakan Untuk inversi pemerintah Soal setahun juga Masyarakat akan ditanak-sanakan Dalam arti Supaya mereka ini Mungkin untuk Apa ya Supaya Mereka ini adalah Was-was Oh ini akan ada tes urin nantinya Jadi mereka mungkin Bagi penyelamannya Untuk menjelaskan Untuk efek nyerah Ibu Kalau ngomong efek nyerah Berarti di Pemikiran saya Tahun 2017 Juga sudah Belah ada Waktu ada Tes urin Adalah Mungkin yang penyelamannya Bagi instansi Kira-kira berapa Kemungguan Kalau untuk instansi Sebetulnya Kalau untuk provinsi Ya Boleh datang Tidak ada Awalnya kita Screening Memang ada Tapi Kita lanjutkan Screening lagi Di tempat lain Ternyata memang Positif Tidak ada Tidak ada Berarti Instansi yang ada Di provinsi ini Luar biasa cukup bagus Ya Untuk saat Untuk saat Dijari Itu memang Pengetesannya Baru dilakukan Sekali Harapan kita Provinsi ini Melakukan Secara bertanggung Setiap 3 bulan Bisa saja Mungkin tadinya Yang terindikasi Mereka tidak datang Begitu Karena mereka sudah Faham Jadi memang Waktu tes urin Ada berapa Yang tidak datang Mungkin Ya Kita tidak juga Menyes mereka Tapi mereka Tidak mengumpet Soalnya Mungkin mereka Padahal Mumpet juga Ada Ada Jadi Sampai Hari ini Masih ada Sebetulnya Ada panggilan Ketika Ada salah satu Mungkin Dari instansi Setelahnya Kok tidak ada Mungkin Mumpet kemana Ada Ada Sebetulnya Dari BKD Sendiri Tapi Mereka Belum Berapa Nakal Juga Belum Datang Kembali Lalu Sebetulnya Kalau Sudah Berulah Bisa Diatur Mungkin Mereka Ini Tidak Pakai Betul Tapi Kalau Secara Mendadak Sebetulnya Kalau Dia takut Kita Curi Genget Kalau Dia tidak Takut Seadanya Diti Suri Mungkin Betul Dia Tidak Pakai Memang Negatif Susah Tidak Mau Datang Nanti Dijandikan Hari Besok Sehat Seperti Sudah Didencang Lapan Komet Lisan Seperti Boleh Gantuk Pakai Ibu Ini Tadi Kendalanya Mereka Kurang Disiplin Mereka Istilahnya Kurang Persiapan Dalam Program Yang Diadakan BNNPK Untuk Mengantisipasi Hal Seperti Tidak Apa Nanti Tahun 2018 Supaya Mereka Patuh Ketika Ada Pengecekan Sebetulnya Komitmen Dari Insansi Kalau Sudah Ada Komitmen Ada Aturan Yang Tertulis Mungkin Itu Seperti Yang Kita Harapkan Misalkan Ada Yang Diterindikasi Harapan Kami Terkoronasi Dengan BNNPK Supaya Dilemburkan Atau Meliapakan Atau Memang Direhat Gimana Ya Kalau Memang Acar Tapi Syukur Kalau Tidak Ada Apa Lagi Yang Diteraksanakan Tersolid Ini Tidak Mereka Baik Ibu Tadi Sudah Banyak Jelaskan Tentu Di Tahun 2018 Ini Kira Kira Persiapan Apalagi Mungkin Terkait Peralasan Juga Tenaganya Mungkin Juga Mucu Begok Tenaga Dari DPRN DPRN Itulah Kami Selalu Bekerjasama Instansi Karena Kami Memang Memang Sekali Dengan Istilah Tandanya Sedikit Sekali Menang Tapi Dengan Adanya Kerjasama DPRN Instansi Pemerintah Swasta Kami Memperdayakan Mungkin Mungkin Bagaian Tersebut Memang Bentuk Sargas Penggiat Jadi Mereka Ini Jadi Penggiat Instansinya Mereka Memuasi Sendiri Instansinya Mereka Melakukan Tendiri Itu Maksud Kementerian Mereka Maksud Memperdayakan Mereka Supaya Mereka Bisa Menguasi Omotannya Sendiri Terutama Mungkin Dari Atas Jadi Kami Memang Ada Rencana Penguatan Satu Sipro Fungsi Kemarin Sedang Dibuat Katanya Apa Skiapnya Sudah Dibuat Dulu Hingga Kami Tidak Lanjutin Nanti Dengan Kelapa Kerja Dikulah Di Pola Pantas Baik Terima Kasih Ibu Untuk Barusan Kita Berbincang Dengan Kabit P2N Ibu Nornis Mudah-mudahan Apa yang telah Diprodukkan DNNP Dalam Pemberantakan Mereka Bisa Berhasil Saya Dikarat Nadevi Menyampaikan Selamat Siang